Pemirsa setelah dua hari ditahan di lapas Merdeka Kota Palembang, Sumatera Selatan, tersangka selebgram Lina Mukherjee mengeluh pusing dan sakit ulu hati. Setelah dua hari menjalani tahanan di sel khusus di lapas kelas 2A Merdeka Kota Palembang, Sumatera Selatan, tersangka penistaan agama yang merupakan selebgram Lina Mukherjee mengeluh pusing dan sakit ulu hati. Saat ini perkas kasus Lina serta barang bukti sudah dilimpahkan Subdit Cybercrime Krinsus Polda Sumatera Selatan ke Kejaksaan Negeri Palembang. Kini selebgram Lina harus menahan dinginnya sel tahanan lapas Merdeka selama 14 hari ke depan. Sebelumnya polisi telah melakukan pemeriksaan dan mendengarkan keterangan para saksi ahli terkait viralnya video konten Lina yang makan kriuk babi dengan mengucapkan bismillah hingga salah satu warga melaporkannya ke Polda Sumsel. Setelah menjalani tahanan selama 2 pekan, rencananya Lina Mukherjee akan ditempatkan di selain bergabung bersama tahanan yang lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan.